Penonton MotoGP Mandalika menginap di Bali untuk antisipasi loncahkan penonton wisatawan. Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia mengusulkan agar Bali dapat menjadi tempat untuk mengatasi loncahkan wisatawan saat gelaran MotoGP 2022 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusron menerangkan kebutuhan kamar untuk wisatawan yang hendak menyaksikan MotoGP cukup besar, bahkan di Tenggara akan lebih tinggi dari jumlah kamar hotel yang tersedia di sana. Situasi ini tidak akan mudah, akan tetapi kami berharap pemerintah membuka ruang agar saat MotoGP para peserta atau wisatawan juga bisa tinggal di Bali. Ujar Maulana saat dihubungi Tribun Network pada Rabu 5 Januari 2022. Maulana menjelaskan, jika ditambah Bali, maka akomodasi untuk para wisatawan atau peserta MotoGP diakini akan memadai. Paling tidak bisa di Bali, kan satu jam lewat jalur laut, tutur Maulana. Menurut Maulana, PHR Indonesia Tenggara Barat Tenggah mempersiapkan soal akomodasi. Namun, tetap ada keterbatasan dengan total kamar di sana. Kalau tidak salah sekitar 12.500 kamar. Kebutuhan lebih dari itu, Mandalika sendiri tidak akan menampung. Ujar Maulana. Maulana berujar penting agar para wisatawan, mancanegara atau para peserta MotoGP 2022 Mandalika mendapatkan kesan positif ketika berkunjung ke Indonesia. Bali, ucap Maulana, memiliki hotel-hotel yang mumpuni untuk menambah ketersediaan kamar. Namun, perlu didukung dari pemerintah untuk menunjang dari segi transportasi dan regulasi. NTB bisa dibantu dengan Bali, karena Bali pasti mumpuni kamar-kamarnya. Tentu harus ada regulasi yang dilenggarkan antara NTB dan Bali. Transportasinya juga laut atau udara, kata Maulana. Sirkuit mendeleka di Indonesia Tenggara Barat bakal menjadi tuan rumah MotoGP dalam waktu dekat, tepatnya 18 hingga 20 Maret 2022. Namun, isu akomodasi menjadi satu di antara fokus utama untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemen Parikraf menyiapkan kabin dan tendang untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan saat gelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika. Kemen Parikraf, Sandiaga Uno berujar akomodasi menjadi satu di antara isu utama untuk perhelatan MotoGP. Sebab, ucap Sandiaga, diprediksi akan ada peningkatan antara 5 sampai 10 kali lipat kunjungan ke Lombok. Jadi, dari data tersebut, kami coba merancang sejumlah antisipasi lonjakan terus di MotoGP, ucap Sandiaga. Sandiaga memaparkan Kemen Parikraf tengah memastikan kesiapan homestay yang ada di sekitar kawasan sirkuit. Desa wisata dan promo ekonomi kreatif pun terus dimantapkan kesiapannya. Sehingga MotoGP menjadi gelaran di 2022 yang berjalan dengan baik. Sedangkan, untuk mengantisipasi cuaca, teknologi dan modifikasi cuaca akan ditingkatkan siapannya. Saat hujan di World Superbike, itu jadi pelajaran penting sekitar buat kami untuk bisa lebih mengantisipasi, sehingga dapat memitigasi masalah dengan baik. Tutur Sandiaga Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemen Parikraf, Vincent Sius Jemadu memuturkan, kesiapan akomodasi untuk peserta dan pengunjung di MotoGP sudah semakin matang. Kemen Parikraf berkolaborasi dengan Bobo Box untuk kabin sebanyak 100 hingga 200 unit. Mereka juga bekerja sama dengan Indonesia Tourism Development Incorporation. Untuk berusaha mencari solusi terhadap pekatan batasan jumlah kamar dan Bobo Box berusaha membangun 100 hingga 200 kabin. Masing-masing kabin bisa diisi dua orang, tuturnya. Selain itu, Kemen Parikraf juga menggandeng Eiger dengan membangun tenda temporer untuk mengakomodir lonjakan pengunjung berkaca dari World Superbike 2021. Media asing meragukan kesiapan sirkuit Madalika gelar MotoGP 2022. WSBK jadi contoh. Sirkuit Madalika akan menggelar ajang balap motor ehli dunia pada 18 hingga 20 Maret 2022. Perdanal, sirkuit Madalika menggelar ajang balap bergensis at World Superbike pada akhir November 2021. Ketika itu, pemerintah peserta asosiasi Grand Prix Madalika berusaha tetap menggelar balapan namun dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketah. Salah satu media asing asal Jerman, Speedweek menuliskan artikel terkait gelaran MotoGP Indonesia 2022. Seperti dikutip dari Speedweek.com, mereka menyampaikan keraguan atas suksesnya sirkuit Madalika yang akan menggelar balapan. Seperti diketahui, MotoGP Indonesia 2022 masuk dalam ronda 2 setelah MotoGP Qatar pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Lebih tepatnya pada pekan kedua setelah ronda pertama yang digelar di Qatar pada 4 hingga 6 Maret 2022. Speedweek menuliskan, ulasannya yang berkaca saat Indonesia menjadi tuan rumah World Superbike akhir November 2021 lalu. USBK digelar oleh sirkuit Jalan Raya Madalika untuk pertama kalinya. Tuis, Ivo Switchpads, jurnalis Speedweek. Kami bisa memberikan gambaran secara menyeluruh dari situasi di tempat ini terkait kebijakan protokol COVID-19. Ucap Ivo, Speedweek mematalkan Indonesia sempat mematasi orang asing dan masuk atau membuat visa ke Indonesia. Durnas laku promotor MGP dan MotoGP harus bernegosiasi atau membuat kesepakatan dengan kementerian terkait di Indonesia. Setiap orang asing yang ingin masuk Indonesia harus melakukan proses yang cukup panjang. Beberapa proses harus diterapkan seperti hasil tes negatif COVID-19, sertifikat vaksinasi, dan melakukan screening QR kode sebelum memasuki tempat karantina. Setelah berada di tempat karantina, keesokan harinya petugas laboratorium kembali menguji PCR tes. Semua dilakukan termasuk orang yang telah divaksinasi, tulisnya. Perjalanan ke Asia Tenggara adalah ujian kesabaran dan membutuhkan persiapan berhari-hari dengan tumpukan birokrasi yang cukup panjang, tulis Speedweek. Speedweek juga mengungkapkan semua sistem kebijakan ini terjadi pada waktu yang sangat mepet. Tidak sedikit dari pembalap atau tim kerupedok yang mendapatkan visa sehari sebelum dari keberengkatan. Dengan pengalaman tersebut, diharapkan pihak sirkuit menadikah bisa lebih matang mempersiapkan gelaran MotoGP pertama, ucap Speedweek. Speedweek menambahkan, saat USBK Indonesia 2021, mereka butuh sekitar 4 hari dari Jerman menuju Lombok untuk meliput ajang balap motor kelas dunia tersebut. Sebelum meninggalkan Indonesia, wajib bagi semua untuk uji lagi ujiannya. Ivo menambahkan, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana penyebaran COVID-19 dan langkah-langkah peraturan terkait. Mungkin, bisa saja dengan aturan karantina yang lebih lama, tulis Speedweek. Jelang pelaksanaan MotoGP di sirkuit Madalika, tiga isu utama membayangi. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tengah fokus menyiapkan pelaksanaan MotoGP di sirkuit Madalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang rencananya bakal terlaksana pada 20 Maret 2021. Keruang lebih 2 bulan dan 12 hari lagi, penyelenggaraan MotoGP. Kami melibatkan semua pihak dalam melakukan sinkronisasi dan ada tiga isu utama, kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam konferensi Paris pada Sedin, 3 Januari 2021. Pria yang akrab di Sapa Sandi itu mengatakan, isu pertama yang dihadapi adalah terkait akomodasi pengunjung gelaran MotoGP. Belajar dari gelaran World Superbike di sirkuit Madalika pada November lalu, terjadi lonjakan pengunjung di sekitaran wilayah tersebut. Belajar dari World Superbike ada peningkatan 5-10 kali pengunjung, puncernya. Oleh karenanya, Kemen Parikraft bersama dengan berbagai pihak terkait tengah fokus menambah jumlah infrastruktur, penginapan yang dapat mengakomodasi pengunjung pada gelaran MotoGP. Debuti bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur Kemen Parikraft, Vincenius J. Madu menjelaskan, untuk mengatasi isu tersebut, pihaknya tengah pencar melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak guna meningkatkan jumlah penginapan. Terima kasih telah menonton!